Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Dengan kita-kita yang gak jelas ini Di channel Cak Mat Sutong Di Tema Biasalah kita nonton Gak jelas Cakap-cakap Cakap-cakap Cukup luas Cakap-cakap Cukup luas kali ini tuh Nah iya lah Saya Pernah Dengar Ini saya kok dalam beberapa hari Selalu ngeliat Ustaz Ahmad Sering pada saat sholat itu Selalu di Sujud terakhir itu Eh sujud terakhir itu Di sholat itu selalu lama Saya pernah dengar Dulu Saya pernah juga di Dikasih tahu Kalau dalam sujud tersebut Katanya Oh Kita diperbolehkan Bukan diperbolehkan sih Dianjurkan untuk pada saat sujud ketika lama itu Berdoa Apa benar itu Dalam sujudnya Gimana ya? Kamu itu Ini Gimana? Kalau sudah mendengar dari yang benar Jangan tanyakan lagi Kalau yang belum tentu benar Bukan 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 Saya dengar dari orang yang juga belum tentu benar juga Welcome back to my channel Yes Nah ini aku Mau aja sudut pandang ya Kenapa Ustaz Bapak hal itu Aku sudut pandangnya simple aja Simple Biar Mendoakan orang lain Tentu ini Aku mikirnya gini Nasib apa Atau karakteristik manusia Pada layaknya Ya Pada Umumnya Pada umumnya Itu kebanyakan masalahnya sama Masalahnya sama Masalahnya sama Masalahnya sama Tentang kehidupan Tentang asma rentang Semuanya sama Apa aja Tentang keuangannya Sama Jadi Secara simple aku Menginginkan orang Mendoakan orang lain Yang isinya Sebenernya Doa untuk diri sendiri Misalnya Iya Misalnya Hidupku ini Dalam tuangan Misalnya Kekurangan Aku butuh Uang Uang banyak Lalu ada imam bilang Doa terkah lain Padahal aku yang butuh uang kan Mengundangkan mas Arief Kata tuang banyak Padahal itu doang untukku sendiri Karena Aku pernah dengar Ilmu juga Yang menduakan orang lain Jadi Malaikat akan menduakan yang sama Untuk Yang doakan Jadi ya Ini Dober-dober Sebenarnya Doa itu adalah Simbiosis Fertualisme Dan kenapa Dilakukan nih Pada saat Sudut terakhir Nah ini yang menjadi Kita juga butuh literasi Nah Literasi Memang butuh Dalil Kalau soal dalil Aku gak begitu pahaman Ada Ustaznya sendiri Ustaz Oji ini sebenarnya Iya Ya Ustaz Oji Kitab butuh dalil Lagi gibang Lagi ngaji Lagi ngaji Oke Maksudnya kan Setidaknya Ustaz Ahmad melakukan itu kan dengan literasi Literasi itu kecil pikirannya itu Kecil pikirannya gimana Ustaz? Sudut itu posisinya Kepala paling bawah Padahal kepalanya ini mulia kan Bener-bener Kenapa ya? Dia saat di depre lah Kepalanya Sehingga sama kaki Iya Berarti disana memang Melambangkan dalam Sudut Profisi yang bener-bener mengginakan diri Tidak ada apa-apa Bahwa ada yang lebih kuasa Apa sih? Dari Dari Sujud itu adalah posisi terdekat antara hamba dan Tuhan Kamu kalau jarak jauh saja ketika meminta dikabulkan Apalagi jarak dekat Jadi dimana sujud adalah jarak yang terdekat Meminta pun lebih di dunia Agar misalnya pun itu mahluk di dunia Tiba-tiba lebih cepat Jarak jauh saja lu hanya dikabulkan apalagi yang takat Takut masalah ya pak Ya bukan aku gak menyanggalkan itu Memang aku juga meyakini itu Cuma kan memang secara literasinya aku belum dapat Padahal yang ngomong untuk mengajurkan itu juga banyak para keadaan sebagainya Hanya kan kondisinya kalau dilihat memang dari jarak terdekat kita meminta Padahal Allah itu kan sangat dekat dengan kita Maksudnya entar pada sujud kita Cuma aku yang menjadi sepertanya secara ini Kenapa dikebelkan di ayat terakhir Ayat terakhir Maksudnya pertama dua atau ketiga Ya mungkin apakah karena mungkin itu akhirnya Akhir sholat itu bisa banyak waktu lebih lama atau apa gitu kan Tapi secara literasinya juga aku butuh Tapi aku meyakini itu Aku meyakini itu Ustaz Ada bom guys Meyakini itu aku Ustaz Molotov Ya sejauh itu sih itu sih pertanyaan Cuma memang butuh literasi aja sih Angkanya tanya sama Ustaz Ahmad Dulu literasinya dari mana Ustaz Kiai juga guru ngaji Ustaz Ahmad sendiri atau Ustaz Iya bangku Iya dulu aku simpelnya dengan berdoa yang lama Yang lainnya di Aku waceng namanya Gitu ya kan Tapi memang Sebenarnya senang yang benar-benar menyehatkan senang Sola Sola Kan yoga Sepadat ya Sepadat Tapi kalau posisinya benar Maksudnya suatu ketika aku pernah bilang Nanti terakhir sujud agak lama dan posisinya dikumpurnakan Emang Karena kalau tepat Sudutnya itu Darah Turun ke otak itu Cerdas Gak gampang pikun Dan Ini Gajar bertuah nih Gajar bertuah juga iya Oke itu Dari para nikmai yang positif Kenanya Dari pandangan yang positif Sen juga menerima itu Bahkan kalau Pak Gila Rukok Kalau pendergaran lagi Saat apa Menyihatkan Rukok Badan tega Itu katanya Menyihatkan Terus Sampai Kerasa Ketarik Pengobatan semua Benar Benar Seandainya akhirnya gerakan sujud itu Suatu saat Mengganggu Anggepannya gila Mas Dekar Ustaz Ahmad Imamnya Mas Dekar lagi terburu-buru Pengen beol Iya benar-benar Diajak sujud lama Benar-benar Akhirnya ada kontrak Dalam dirinya Iya benar Gimana Bagaimana Sujud lama Sujud lama Sujud lama Sujud lama Sujud lama Itu ada adanya Yang dimakmum Dari Dalam adab Jamaat 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 Iya kan Oh ada Ada ya Kosenya Junaabiti Junaabiti Adab 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 dia datang mi amin adatnya dalam seorang berjamaah itu gak boleh di utama adatnya, makanya aku pamit nah kadang meskipun pamit kan gak bener-bener orang mau ngomong setuju atau tidak itu kan jadi makanya memang adatnya itu gak boleh lama kalau aku secara pribadi aku seneng, karena aku tahu literasinya maksudnya aku bukan tahu literasinya, aku juga diajar itu dulunya yang ditakutkan yang ditakutkan yang ditakutkan ketika itu dilakukan pada saat seluruh berjamaah seperti itu anggapannya pada saat aku lah mulus pada saat itu ketika aku sebut lama terus, bukan itu yang diranjutkan bunda, undangnya hati ya gitu akhirnya gak putusannya aku juga pernah ngalah misal aku maklum emang-emang repot padahal yang bagus padahal padahal yang bagus padahal salam sinawang salam sinawang ada hadis meriwayatkan uh Nabi walau sholat surat-surat panjang tabiin tabiin ulama asma salam sholat surat panjang akhirnya sekarang ayo kita baca masjid yang surat-surat panjang tapi minusnya tidak semua jalan menerima itu lupa oh ternyata ada misal perjalanan bangdiri ulang ke madura ada, mau sholat mampir ke masjid gak tahu selatnya lama buru-buru kan iya 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 sampai ada yang menjadi pertentangan ketika viral tarawih cepat di berita sampai pengasuhnya bilang siyah orang yang mengkritik sholat cepat kita ini dia gak tahu kalau ada sahabat nabi yang memang menyarankan karena lebih busuk kalau sholat cepat jadi repot kalau kontranya kalau ada jamaah yang sepuh kalau sholat cepat sholat-sholatnya repot memang iya manusia yang gak maksudkan kalau seandanya literasi sebenarnya kan kalau dari wajibnya saja dari wajibnya mungkin kita bisa melakukan sewajarnya sholat itu kan anjuran istilahnya sunnah anggapannya pasti kan kalau mencandanya menjadi kontra itu pasti kontrakan karena itu hal yang sunnah bukan yang wajib benar-benar karena seolah-olah kan kita dipaksakan padahal Ustaz Amba sendiri sudah izin yang ditakutkan kan seperti ini ini malah dibakasannya malah menggabung yang ini tidak menjadi GMA ini dia dong mie amin? aku gak beli ini gak beli kamu kan setiap ngimamin tak tanya gamenya lanjut akhirnya muncul di masing-masing kalau terus-terusan aku imang dan aku juga kepikiran yang gak suka karena aku pernah mendengar ketika selesai sholat ada selesai makmum wes kalau masalah masalah ada sudutnya kelamaan terakhir dengar kan bahasanya waktu di awal kalau mungkin ada dari jamaah yang kurang berkenan gak apa-apa kita benarkan gamenya iya akhirnya aku dilema lagi wes memang ini gak harus dan adabnya dalam sejamaah gak boleh imam akhirnya wes aku gak mau jadi imam lagi karena ketika aku menjadi imam aku juga dilema menawakkan karena sudah banyak yang menunggu aku tahu ada dan mungkin mayoritas menginginkan iya dan mayoritas menginginkan itu menjadi dilema kalau aku imam pasti aku harus ditunggu dan berbanku memang akhirnya aku gak mau jadi imam tapi aku butuh literasinya literasi dari sudut lama itu gak bisa saya berpikir tapi saya mati ini luar iya yang kalinya iya juga iya juga iya juga ada gini juga usah ada dua yang bilang terakhir kan mendoakan untuk diri kita sama orang lain ada yang sampai meneteskan air matang itu ada yang bilang suratnya batal ada yang bilang gak batal itu yang sebenarnya yang menurut bagaimana aku pernah dengar dari sahabat saya guru saya Muhammad Fauzi Muhammad Fauzi itu gak batal gak batal Muhammad Fauzi Muhammad Fauzi namanya guru saya cekas-mafas masalah hahaha hahaha itu gak masalah gak masalah soalnya juga ada yang bilang kakak masyapnya beda sama yang yang lain itu masih simpan mas D ada yang lebih kita mayoritas diantara kita semua ini sepakat rasa-rasanya berdoa dalam surat gak boleh selain A selain A kita sepakat gak boleh aku lupa mas bahasa Indonesia dan dilafadkan misalnya sujud terakhir terus kita keceprosan melafadkan menyuarakan ya Allah mudah-mudahan aku lancar lulus wisuda atau segala macam bahasa Indonesia dan dilafadkan dengan terdengar oleh telinga sendiri itu di kita ini mayoritas batal gitu tapi ada maghap lain maghap salafi itu boleh dalam sholat pakai bahasa selain Arap meskipun di ucapkan itu lebih lebih dramatis daripada yang tadi yang khaymat lain tapi kondisinya kalau misalkan selain Arap tapi di suara kan di hati gak masalah masalah yang membalas kita gak masalah gitu oke soal tadi yang bilang bilang itu batal karena maksudnya aku bilang itu kan di Arap kalau mungkin waktu masih dilahorong sampai nangis-nangis itu kenapa aku gak batal karena masalahnya kita sama di sana beda atau mungkin oke lah mungkin aku belum sampai ke sana maksudnya bagaimana masalah? betul kita gak nyampe kemahannya si dia atau dia yang gak nyari ngomongan juta itu aja eh kalau mau eh masih itu mau ngomong guru saya nanti gak ngomong ayo nanti gue ngomong nanti gue tau nanti gue nanti gue nanti gue nanti gue gimana kalau benar Bang Bili sendiri Bang Bili cara sholat nangis itu saya sering mengalami sering mengalami masalah berarti ya biar saya menanyakan itu pada teman-teman saya mustahab berarti sholat kamu berapa kali nangis yang pasti sholat sunnah dan termasuk sholat itu saya nangis perma alasannya kenapa gak tau nangis aja cuman kamu mikir dosa saya mikir dosa cuma saya tiba-tiba teringat arti dari surat al-fatihah itu dan saya nangis Tengah bernama yang sangat punggung saya suka ini itu padamu lah kami ini itu padamu banget itu jadi termasuk yang gak kontra berutnya yang gimana nggak boleh ya sebenernya gak apa-apa asal Jangan urakan aja nangisnya Jangan terlalu... Ada unago orang lain Tidak boleh Berpasalah dengan adab sholatnya Kalau sampai itu keluar dari... Seperti orang berjango sunah Cingkang Baik Tapi terkadang orang-orang Terlalu menilai diranya Saya lebih baik dari orang itu kan tidak baik Nah Perdebatan ini sangat Raman sebenarnya Antara baik dan tidak baik Dan sholat sujud lama pun saya lalui Tapi ketika saya sendiri Tidak masalah Mengajak orang untuk jadi saya Seperti itu Tapi itu pendolik ke masing-masing pribadinya orang-orang yang dibilang Propon ke manusia ya Ya gini Kenapa gak semua sana Kalau semua sana Namanya Malaikat Ya Sama-sama banget Ya ada yang Ingkar Itu lah Yang berat Iya sih Memang benar yang dikatakan sih Memang semuanya kan Pasti ada pro kontra Meskipun itu Hal yang baik Masih di mata orang gue Cuma yang menjadi salahnya kan Kalau seperti yang dimaksudkan Bang Beli tadi Ketika titik sudah Menganggap baik itu tadi Bahasa lebih baik dari orang lain Kalo 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 untuk mengajak ini gak masalah Ternyata Abang makan soto ya Beber-beber Nah Tamar yang bercik Beber misalnya Jenggot panjang Kuahnya kemana-mana Suna Gak Suna itu Jenggotnya Suna Tapi dia Beratkan Beratkan Sama halnya Ketika kita mengajak sesuatu Sama halnya Bersedekah Mengajak Memberi apa-apa Kan sebaik banyak sedekah Kan sampai ketolong oleh tangan diri Nah itu kan maknanya dalamnya Ya Seperti sholat ibadah pun menurut saya itu Sedekah untuk diri sendiri Karena kalo kamu tidak sholat Yang rugi dirimu Jadi tolonglah dirimu dengan sholatmu Anshallah Tanda yang ini keberakan Ande Ya final Oke Ini terbaik Di luar dari sholat lagi ya Ini kan bumi tadi ada pembahasan dan sedekah ya Bagaimana Ustaz untuk Bersedekah didokumentasikan Oke Niat satu dia mungkin baik Karena Memberi Nomor dua Dia juga baik Agar orang lain menyompah dia Tapi tangan kirinya kan melihat Itu menurut saya bagaimana Kalo aku jadi Kalo aku jadi Kalo aku jadi Kalo aku jadi Si pelakunya Kalo aku jadi Ustadz Abdul Somad Kan Luas sering berdakwah Di dokumentasi Kalo aku jadi Ustadz Abdul Somad Itu niatnya Insyaallah Bisa lah diatur beliau Hatinya sudah bisa Tapi kalo aku sendiri Aku akan dirimu Bersama-sama 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 Yang pertama Niatku Tentu ingin Menyebab kebaikan Biar orang lihat ulia Ternyata ini Transparansi Betul ya Itu kan Ini yang dibutuhkan Si donatur Transparansi Dan mengedak kebaikan Tapi Kalo bener-bener dia Apa ya Hatinya itu Tentu Akan Bertanya lagi Bertanya lagi Bertanya lagi Iklah temen anda Iya Pak Serius Terlalu Selama Penang gak di Beberapa SUSP Pengambilan gambar kamu ada imun yang enak Posti orang Berantung hatinya yang yang orang-orang yang berani mendokumentasikan itu harus orang-orang yang benda-benda sudah kuat keyakinannya untuk benda hilalaya, aku gak riak, guys level 2, susah, susah, berat sekali itu abang-abang kalau aku, eh guys, gak mau ikut nih guys, tapi nyata guys cumpet, cumpet, tangan mungkin kalau misalnya dikatakan, kalau misalkan harus kuat kalau aku buat pendapat segera yang dilokumentasikan dan ditontonkan, gue cuma bilang, lu berani maksudnya melakukan aktivitas, tidak menaksikan? iya, sudah berani dan bertanggung jawab-tanggung jawab kalau sampai di area gitu ya? karena, apa ya, bahasanya juta gitu ya mas waks, gak mungkin, maka harus berapa? kalau lu sudah, oh, beneran oh, beneran oh, beneran oh, beneran, saya suka ya hakikatnya, kalau itu ada seorang ambas makasih ya karena, melihat orang pun, kasihan, ini kasih, itu sudah salah contoh, lihat orang juga, kita lagi makan enak dan kasihan ya, ini kasihan itu kasihan ya jadi, kalau lu sudah tersebut keadaan lu, pertontonkan lu orang kalau tujuan untuk mengajari orang lain, supaya seperti kami itu bagus, tapi, kan manusia ya sih, penontonnya sih akhirnya lu, muncul sifat bangga gini ya, itu ya itu salah, itu udah bukan salah sih, terserah cuman ya itu dia berani ya ya ternyata banyak risikonya ya contohnya, seperti ini ya iya, itu, kan tanggung jawabnya berat, kan karena, ceh, bunuh saya lalu ada ya bener, sudah ada banyak kaya-kaya yang jadi bangga karena raka karena dia mengatakan mengajar ilmu karena Allah karena Allah mengatakan, tidak kamu tidak mengajar ilmuku karena aku aku karena dirimu, kamu bangga jadi, banyak gitu jadi, kayak gua kamu kok brokok, amburan banget disini karena, kan gua senang dengan keadaan seperti itu gua gak ada tempat untuk merasa gua lebih baik itu, gua belajar sebenarnya sampai sekarang gua belajar dan lu makin bersedekaan-bersedekaan dan itu terang dan gua gak tau kan lu belajar kayak apa akhir background lu seperti apa lu ngalaman seperti apa enggak sama seperti orang soalnya kan jadi, kan makin kesini makin banyak di televisi kan banyak itu, akhir sana enggak enggak butuh gua rambu ilmu karena iblis pun jauh lebih tinggi daripada iblis umumnya oh, enggak yang gak bisa dibakain oleh iblis hal yang manusia yang bisa ngelakain ya, itu kenapa gua ngelakain ngelakain samaan ya ayo, 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 ayo ayo, 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 ayo ayo, 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 ayo soy, ayo, 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 ayo ayo, 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 ayo mau bauんです perlu menanggak, muaknya dfk yang menangis boleh? nah, ayo kita lihat aja yang membatalkan sholat kita Gak ada menangis Gak ada menangis Menangis yang membatalkan Tapi bersuara membatalkan Aku pernah dengar ceramahnya Bu Yayah Satu huruf tapi mengendung makna Itu membatalkan Menangis Bersuara menangis bersuara Gak ada maknanya Gitu kan gak ada maknanya Artinya setiap kata yang terucap Yang keluar dari mulut Setiap sesuatu yang keluar dari mulut Ataupun jalan dua Itu yang bisa membatalkan Dan bergeraknya tiga kali Gerakan Gerakan besar Lumayan Itu ya Itu sapi Yang membatalkan Dibatakan besar itu Tapi itu tidak batalkan Tidak batalkan Jadi menangis batalkan Terus masalah sedekah Dalam kitab Imam Al-Ghuzali Di kitab Tidak ada masalah Meskipun nanti Kamu terbunuhkan sedekah Karena itu ada tingkatannya Daripada kamu tidak melakukan sama sekali Lebih baik kamu lakukan Nanti kamu bisa Ketika kamu sudah sadar sedekah itu Untuk tidak ditunjukkan Nah itu nanti naik level Yang penting kamu tunjukkan Mas Os Aku sempat Mendefinisikan ria itu adalah Menyamakan sesuatu Ingin tamer Ternyata aku dapat lagi definisi Dari Bukan banyak Terkesan Imam Shafi'i Kita tahu Ria itu adalah Tidak mengamalkan sesuatu Karena Takut dilihat orang Itu juga akan masuk Ria Mas Os Paham maksudku ya Setahu Ria itu adalah Mengamalkan sesuatu Mengamalkan Karena takut Karena ingin Dikuji orang Betul kan Betul kan definisi kita Misalnya tahu ya Ternyata Dalam kiram Al-Ung Imam Shafi'i Ria Juga termasuk Ketika kita Dilihat orang Kalau kita gak mau Memamalkan Tuh Ada mas Dekan Bapak Bapak tradiksi ya Anak ya Juga 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 kan tadi bahasanya Iya Disebut Ria juga 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 Bisa juga disebut Seperti Iya Jadi Misal kita Sering Melakukan Amalan Rupin Solat Atau Ibadah Apa Misal Ibadah Ada orang Datang Lalu kita Enggak melakukan Solat itu Karena takut Dikuji itu Itu masuk Ria juga Jadi Makanya Sudah Lakukan saja Urusan Urusan Kata Ustadz Nasib Urusan Diaria Atau gak Selamat Tuhan Ketika kita Mau melakukan Suatu yang Menilai Ibadah Entah itu Dia mau Menunjukkan Atau Apa Gitu Ya Lakukan saja Pakalanya Kan dari Tuhan Kita gak Bisa Menghakimi Doria Memang Ria Jatuhnya Dari Sebenarnya Penyakitnya Tidak Tadi Dima kasih Naik level Tidak Orang lain Gak bisa menilai Aku Ria Atau enggak Ketika Aku berseja Tapi Mungkin Aku sendiri Yang Tidak Harusnya Sadar Dia Ya Mungkin Baik Naik level Nanti Kalau dia Tidak Dia harusnya Tau Kofi Karena Ini Gak Baik Oke Dia naik level Tadi Banyak Tadi Tadi Tidak Bisa Gitu Juga Karena Dia memang Ria Gitu Mas Dia Dia Mungkin Ria Dan Dia Sadar Tidak Menangka Tapi Orang lain Gak bisa Nge-nge Kalau Misalnya Orang yang Nget Yang Memang Pamer Tapi Sama Sekali Tidak Terbersih Tidak Tidak Tidak